Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Waktu ga lebih banyak Main di piala dunia sejak ada Ronaldo, 4 kali saat ada CR7 3 kali tanpa dia Cristiano Ronaldo adalah pemain penting Bagi timnas Portugal Sepanjang sejarah Portugal di piala dunia Portugal baru bermain di piala dunia Dalam 7 kesempatan Masing-masing pada piala dunia 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, dan 2018 Peran Ronaldo cukup besar Dalam keikut sertaan Portugal di piala dunia Ronaldo telah tampil dalam 4 dari 7 penampilan Portugal di piala dunia Masing-masing pada 4 piala dunia terakhir itu Yaitu pada 2006, 2010, 2014, dan 2018 Portugal telah lolos ke piala dunia lebih banyak Dengan Cristiano Ronaldo 4 Daripada 75 tahun tanpa dia 3 Tulis akun Twitter Piala Champion International At INT Champion Cup Namun pada piala dunia 2022 mendatang Portugal masih perlu berjuang Lewat jalur playoff untuk bisa lolos Piala Dunia Qatar 2022 Ada syarat bagi Ronaldo bersama Portugal Untuk lolos ke piala dunia Qatar 2022 Bagaimana Portugal asuhan Cristiano Ronaldo Bisa lolos ke piala dunia Qatar 2022 Bagaimana jalan yang akan ditempuh Ronaldo di playoff Mereka perlu memenangkan setiap pertandingan yang dihadapi Karena masing-masing pertandingan yang dihadapi penting Untuk bisa meraih kemenangan Cristiano Ronaldo masih bisa memimpin timnya di Qatar Portugal bersama Ronaldo belum memastikan diri mendapat tiket piala dunia 2022 Karena mereka berada di urutan kedua di belakang Serbia di grubek kualifikasi piala dunia Dalam pertandingan yang mendagangkan pada minggu malam Serbia keluar sebagai pemenang berkat gol akhir dari Alexander Mitrovic Mereka memastikan partisipasi mereka di piala dunia tahun depan Portugal membutuhkan hasil imbang untuk kualifikasi langsung Tetapi harapan mereka pupus Dengan kemenangan di menit-menit terakhir pertandingan Sepak bola telah menunjukkan kepada kita berkali-kali Bahwa terkadang jalannya lebih menyiksa Tetapi mendorong kita ke hasil yang lebih diinginkan Kata Ronaldo dalam sebuah postingan di media sosial Hasil kemarin sangat sulit Tetapi tidak cukup untuk menenggelamkan kami Tujuan kami adalah untuk sampai ke piala dunia 2022 Masih sangat hidup Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mencapainya Tidak ada alasan Portugal akan pergi ke Qatar Dia menambahkan Ronaldo dan kawan-kawan masih bisa mencapai putaran final piala dunia Melalui babak playoff Ini akan menjadi ketiga kalinya di abad ke-21 Bahwa Portugal harus lolos ke turnamen utama Setelah berpartisipasi dalam babak playoff Sebelumnya mereka melalui pada piala dunia 2010 dan 2014 Mereka harus menempuh rute yang sama untuk lolos Kemudian babak playoff piala dunia Juve 2022 Akan diadakan pada hari Jumat 26 November 2021 Ini akan dimulai pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Bagaimana format playoff piala dunia Juve 2022 untuk zona Eropa Sebanyak 12 tim bersaing di babak playoff piala dunia 2022 Ke-12 tim ini dibagi menjadi 3 kelompok 4 tim Dengan masing-masing jalur terdiri dari semifinal dan final Pemenang dari 3 final maju ke piala dunia 6 runner-up grup kualifikasi teratas akan diunggulkan untuk pengundian Sementara 6 tim lainnya menjadi tim yang tidak diunggulkan Ke-6 tim unggulan tersebut akan dianggap sebagai tim tuan rumah pada babak semifinal Kapan pertandingan playoff akan berlangsung? Pertandingan semifinal playoff akan dipertandingkan pada 24 dan 25 Maret Dengan final berlangsung pada 28 atau 29 Maret Empat hal yang akan dilakukan Zidane Zidane jika menjadi manajer Manchester United Cristiano Ronaldo bakal makin jos Zidane Zidane disebut jadi kandidat terkuat untuk mengisi pos manajer Manchester United Jika memang akhirnya berpisah dengan Ole Gunnar Solskjaer Bahkan rencana itu dikabarkan sudah mendapat dukungan dari superstar Manchester United Cristiano Ronaldo Pemain asal Portugal itu setuju The Red Devil merekrut Zidane Zidane sebagai pengganti oleh Gunnar Solskjaer Kebetulan Zidane Zidane adalah pelatih yang pernah menangani Real Madrid ketika Cristiano Ronaldo masih berada di sana Keduanya bekerja sama untuk mendapatkan begitu banyak gelar termasuk 3 trofi Liga Champions secara beruntun Hal tersebut yang membuat Cristiano Ronaldo seperti dilansir dari Manchester Evening News Dikabarkan setuju jika Zidane datang ke Old Trafford untuk menjadi manajer Manchester United menggantikan Solskjaer Mengutip situs Mirror, Bola.com mencatat setidaknya empat perubahan yang akan dilakukan Zidane Zidane andai akhirnya merapat ke Manchester United Yang pertama, perubahan formasi Ole Gunnar Solskjaer awalnya bermain dengan formasi 4-2-3-1 Namun belakangan berubah menjadi 3-5-2 demi lebih mempersolid lini belakang Namun bersama Zinedine Zidane, Manchester United bakal bermain dengan skema 4-3-3 Zidane diakini kurang suka formasi yang menurunkan 3-back Yang kedua, fokus berkuat pertahanan Aspek yang wajib diperbaiki Manchester United dan Zinedine Zidane punya rapor bagus dalam membenahi lini belakang tim Contoh saat menangani Real Madrid musim 2019-2020 Tim hanya kebobolan 25 gol di La Liga Pada ajang sama musim berikutnya, Les Blancos kebobolan 28 gol Yang ketiga, bangkitkan karir Sanko Dengan penerapan formasi 4-3-3, Zinedine Zidane bisa jadi sosok yang bisa membangkitkan karir Jadon Sanko di Manchester United Kini dengan skema Sokjar, kemampuan Sanko kurang terlihat Dengan penerapan 3 pemain depan yang sepertinya bakal diperlihatkan Zidane bakal sangat cocok buat pemain timnas Inggris itu Yang keempat, maksimalkan peran Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pemain penting ketika Zinedine Zidane menjadi pelatih Real Madrid Tercatat selama keduanya bekerja sama, CR7 membukukan total 110 gol Kesimpulannya, Zidane tahu betul cara memanfaatkan kemampuan seorang Cristiano Ronaldo Ini tentu jadi nilai plus jika Manchester United mempercayakan juru taktik asal Perancis itu Ada pemain Juventus yang kangen sosok Ronaldo Backside Juventus Danilo mengakui bahwa dirinya sangat meridukan Cristiano Ronaldo Yang musim panas tahun ini memilih pulang ke Manchester United Back asal Brazil itu mengakui bahwa Juve telah kehilangan sosok yang berpengaruh Pada musim panas tahun ini, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan Juventus Setelah 3 tahun bermain bersama raksasa sepak bola Italia tersebut Pemain berusia 36 tahun itu lantas memutuskan pulang ke Manchester United Setelah 12 tahun lamanya berpisah Ronaldo ditepus dengan mahar 15 juta euro dan mendapatkan kontrak selama 2 tahun Serta opsi perpanjangan selama 12 bulan berikutnya Namun kepergian Ronaldo dari Juve ternyata membuat beberapa mantan rekannya memiliki kesan yang negatif Misalnya saja Leonardo Bonucci dan Giorgio Cielini yang secara terbuka melontarkan kritikan pada Ronaldo Ditambah lagi sang manajer Massimiliano Allegri yang menilai seharusnya CR7 sejak dulu sudah meninggalkan Juve Namun dari sekian banyak haters yang mensyukuri kepergian Ronaldo Danilo justru memiliki sika berbeda Baik asal Brazil itu mengklaim Juve merindukan sosok Ronaldo Karena kehilangan pemain yang diklaimnya sangat berpengaruh Setiap tim tempat Ronaldo bermain akan merindukannya Ujar sang pemain bertahan dilansir dari Tribal Football Dia masih sangat berbahaya